selamat menikmati selamat datang kembali di hardy kreasi channel channelnya tutorial dan ide kreatif bagi yang baru bergabung silahkan untuk subscribe dulu karena subscribe itu gratis kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana caranya memenuhi program atau membuat program pada PRC jenis Smart Relay dan menggunakan modul atau sudah dibentuk modul bagaimana caranya atau ya silahkan simak di video berikut ini oke langsung saja kita mulai tutorialnya kita mulai dengan menghonkan tombol power on ini adalah tampilan display Smart Relay setelah tombol power on ditekan yang tampak tulisannya adalah 123456789 abc posisi stop ld dan yang bawah adalah 12345678 untuk membuat program atau mengisi program maka kita cek dulu apakah di dalam Smart Relay ada programnya atau tidak yaitu kita tekan tombol menu tombol menu atau ok kemudian kita lihat di sini ada menu programming kita tekan programming berarti di dalam Smart Relay saat ini adalah kosong atau tidak ada program apabila di dalam Smart Relay sudah ada programnya maka harus kita hapus dulu ya sekarang akan kita buat program rangkaian DOL dengan input I1 sebagai tombol start I2 sebagai tombol stop dan K1 sebagai output caranya adalah pertama kita tulis karakter I1 caranya yaitu kita tekan tombol putih atau tombol shift dan tanda panah ke atas satu kali maka itu akan muncul I1 I1 I besar adalah menandakan kontak open atau NO untuk menaik untuk menaik turunkan untuk mengganti maka kita tekan lagi tombol I tombol ke atas maka akan berubah kemudian kita kembali lagi ke I1 yang besar yang besar setelah itu kita bentuk garis caranya kita geser kursor di sebelah I1 untuk menukis garis harus kursor berbentuk bulat kita tekan dua kali maka akan berbentuk bulat caranya kita tekan tombol shift atau putih dan tombol arah kanan karena kita akan mengembar ke kanan sudah terbentuk garis kemudian kita akan tulis karakter di sini tombol input I2 NC caranya kita ubah bulatan menjadi karakter tetap kita geser kursor dengan tanda panah ke kanan kemudian kita tekan tanda shift dan tanda panah ke atas untuk menulis karakter di sini terkulis I1 besar I1 besar artinya N O untuk membentuk mengubah menjadi NC maka kita cari I1 kecil kita tekan save dan tombol panah sampai ketemu I kecil nah ini sudah saya tekan satu kali sudah I kecil I1 kemudian kita ganti I1 dengan 2 kita geser kursor di angka 1 untuk menaikkan atau menurunkan kita gunakan tanda panah ke atas dan tanah panah ke bawah kita tekan save ketika kita naikkan kita akan tombol ke atas maka akan belum jadi 2 selanjutnya kita gambar lagi garis kita geser ke satu ke kanan kemudian kita gambar lagi dengan menekan tombol putih atau shift dan panah ke kanan kemudian kita gambar lagi nah selanjutnya kita akan menulis karakter K1 karena ini bentuk kulat maka kita tidak bisa menulis harus kita ubah dulu bentuk kotak kursornya kita tekan geser satu kali tanda panah ke kanan nah sekarang baru kita akan menulis karakter kursor K1 kita tekan shift dan tanda panah ke atas akan tertulis disini muncul pertama kali adalah M1 untuk mengubah K1 maka kita ganti M tapi kursor harus kita taruh di positif M kita geser dan kita tekan tombol putih atau shift dan tanda panah ke atas sampai ketemu huruf K ternyata satu kali sudah ketemu ini adalah K1 berikutnya kita tulis penguncinnya ini kita tekan ke bawah kursornya maka akan menjadi baris kedua kita geser ke kiri sampai ujung kemudian kita taruh di sini adalah K1 paralel dengan E1 caranya kita tekan dengan tombol shift atau putih dan tanda panah ke atas kita tekan lagi saya muncul K1 belum ya belum nah kalian lihat K1 selanjutnya kita hubungkan kita paralelkan K1 dengan E1 kita gambar garisnya kita geser kursor sampai membentuk bulatan kemudian kita gambar garis ke kanan sedikit kita tekan save dan tanda panah ke kanan satu kali kemudian kita gambar ke atas kita akan tombol save dan tanda panah ke atas sudah selesai berikutnya apabila kita akan menghapus karakter ya maka kita lakukan dengan cara misalnya misalnya kita taruh di sini kita hapus misalnya key satu kita hapus halnya kita tekan tombol save dan tanda del del yaitu lulusnya adalah tombol menu atau oke kita tekan save dan maka akan terhapus garisnya kita gambar lagi garisnya saya hilangin saya kita tekan tombol save kemudian tekan tanda panah ke kanan kemudian tanda panah putih tanda panah ke atas nah sudah kembali semula untuk mencoba untuk mencoba program atau menjalankan program maka kita prosesnya adalah kita tekan tombol menu atau oke kemudian confirm things kita tekan yes oke oke atau menu kemudian kita pilih menu ya run atau stop run dari stop kita geser menu pada run stop kemudian kita tekan tombol menu atau oke setelah itu muncul pertanyaan run program nah kita tekan oke atau menu nah sudah menjalankan sekarang kita jalankan program dengan cara menekan ya tombol I1 start atau on I2 stop atau off ya dan kita lihat setelah kita tekan tombol I1 maka lampu menyala kita dengan tombol I2 lampu mati kita dengan tombol I1 lampu menyala untuk I2 lampu mati untuk menghentikan maka kita tekan tombol ok ok kemudian kita pilih menu run gas stop kemudian kita pilih ok kemudian kita ada pilihan start stop program kita pilih yes kita pilih tekan ok maka program sudah dalam badan berhenti untuk menghapus program maka kita tekan menu ya menghapus program yang kita buat tadi tekan menu atau ok kemudian kita pilih menu yaitu clear program kita tekan menu atau ok nah sini ada pilihan ada pertanyaan clear program yes atau no nah kita geser ke posisi yes tekan kita sepedit maka kita tekan tombol ok nah sekarang kita cek apakah program bersih atau belum kita lihat di programming kita tekan tombol ok nah ternyata bukan mudah bersih demikianlah cara memprogram smart relay rangkaian doll untuk rangkaian rangkaian yang lain silahkan ditunggu untuk video video berikutnya selesai kita matikan power supply dengan menekan tombol tombol power power demikianlah tutorial kali ini semoga ada manfaatnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati